Tuhan Sertamu dan Sertamu juga, inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembatu sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Eleah, yang lain mengatakan dia itu seorang Nabi, sama dari Nabi-Nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, Bukan dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubungan dengan peristiwa Herodias, istri Pilipus, saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menekur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu Herodes menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes sekan akan Yohanes. Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pebesar, para perwira, dan orang termuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja berkata kepada gadis itu, Mintalah daripada ku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, Apa yang harus ku minta? Jawab ibunya, Kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada Raja dan meminta, Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku Kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Maka sangat sedihlah hati Raja. Tetapi karena sumpahnya itu, karena segandar tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pegawal dengan perintah supaya mengambil Kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memanggil Kepala Yohanes di penjara. Ia membawa Kepala itu dalam sebuah tam nampan dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberitahukannya kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar itu, mereka datang mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah Injil Tuhan berpuji lah kriptu. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bacaan pertama tadi sangat indah. bahwa iman membuat kita ini beduli pada sesama, membuat kita setia pada perkawinan, dan membuat kita mengandalkan Tuhan di tengah kesulitan. Saya akan menceritakan sebuah cerita. Pada suatu hari, ada sebuah dermaga yang dipenuhi dengan banyak kapal-kapal mewah. Kapalnya besar dan bagus, luar biasa. dan kapal-kapal itu adalah milik orang-orang kaya. Orang-orang kaya itu saling menyembongkan diri bahwa kapalku yang paling hebat, kapalku yang paling besar, kapalku yang paling hebat. Di antara orang-orang kaya itu ada pemuda yang sangat sederhana. berasal dari Escobar ini. Wah, keren. Dia sederhana, kapalnya kecil juga. Hanya segini. Tetapi kapal yang kecil dan sederhana itu tadi, paling kecil itu, tetapi memiliki jangkar yang sangat bagus dan kuat. jangkar yang bagus dan kuat. Tiba-tiba hujan badai menghantam semuanya. Menghantam seluruhnya. Maka semuanya lari terbiri-biri mencari tempat berteduh sambil menanti hujan badai itu reda. keesokan harinya, semua orang itu kembali ke Dermaga untuk melihat keadaan kapal itu. Ternyata kapal-kapal besar tadi, kapal-kapal mewah itu sudah lenyap di bawah ombak. Hanya tinggal satu kapal tadi. Kapal yang kecil, kapal Escobar itu tadi. yaitu dia masih bertahan bahkan ikut menari-nari ke menari-nari mengikuti gerakan gelombang. Nah, ini artinya apa? Bahwa kapal itu bisa bertahan menghadapi badai bukan karena kapalnya yang besar tetapi tergantung pada jangkarnya. Jangkar yang kuat tadi. Hidup kita ini bagaikan sebuah kapal. Kalau kapal kita besar, kapal kita mewah, tapi jangkarnya tidak akan kuat. Pandemi datang, hancur, putus asa, jadi orang gila, macam-macam. Tetapi kalau jangkarnya kuat walaupun kecil, dia akan bertahan. Karena itu Escobar ini semua di sini adalah walaupun kecil tapi jangkarnya selalu dibuat kuat. Maka ada pujian dan penyembahan. Adorasi. Kalau Bu Elisabeth itu kalau tidak adorasi sakit dia. Karena apa? Ini adalah jangkar iman. Walaupun badai datang, walaupun pandemi datang, maka ini akan kuat. Hidup kita akan kuat. Betul ya Bu ya? Nah ini, maka penting jangkar kita harus kuat. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kalau iman kita kuat tadi, maka otomatis hidup kita bagaimana? Hidup kita itu penuh dengan belas kasih. tadi ada orang Tunawisma diberi tumpangan. Anda dan saya punya tangan, punya mata, punya mulut, ini adalah penuh dengan kuasa. Kuasa luar biasa, kuasa pemulihan, kuasa penyembuhan. Mulut kita bisa saat ini, bisa meneguhkan orang-orang yang menderita. Yang saya lakukan itu sederhana. Setiap pagi, saya itu menelponi video call umat saya yang terkena COVID. Sederhana saja dan berdoa. Berdoa sederhana dan menyanyi lagu sederhana. Hidupku menggenap bibir manmu. Baik kita menyanyikan lagu-lagu itu. Kita lakukan. dan mereka merasa di tengah-tengah situasi yang sulit, terisolasi, mereka ada sahabat. Itu. Maka di sini salah satunya dengan misal online. Kita mendoakan mereka juga. Kemudian hidup kita kalau imannya kuat, jangkar keluargamu itu luar biasa. Walaupun banyak tantangan tetap teguh. Betul itu. maka keluarga Pak Bu Elizabeth ini kuat sekali. Walaupun mereka berdua itu sudah nenek dan kakek tapi mereka tetap romantis itu. Aku lihat mereka berdua itu rasanya waduh. Kalau di situ tidak ada yang takut menikah. Karena imannya kuat. Saya belum pernah mereka berdua itu berantem belum pernah. belum pernah kelihatan maksudnya. Nah tapi ini tetap sekarang kuat itu imannya. Anak di mana-mana tetap ingat akan Tuhan. Jangan tanya sama Bu Elizabeth. Baginya adalah ingat akan Tuhan itu yang utama. Keluarga mereka berdua itu jadi contoh. Yang ketiga adalah mengandalkan Tuhan di tengah situasi. Bacaan pertama petolonganku datang dari Tuhan. Itu luar biasa. Nah Tuhan saya punya pengalaman nyata. Saya punya seorang teman seorang gadis. Dia sudah bekerja dengan posisi yang luar biasa di sebuah perusahaan yang sangat terkenal. Tiba-tiba perusahaannya kolaps dan dia harus kehilangan pekerjaan. Padahal apa yang dilakukan? Padahal dia anak tunggal. Dia punya seorang ibu yang kena stroke. Tetapi dia sudah melamar lagi di mana-mana. Eh kok semuanya enggak ada panggilan. Yang terakhir itu eh dipanggil wawancara tapi pada keputusannya juga enggak diterima. Karena situasi sekarang ini susah bekerja. Maka dia dengan sukacita mulailah dia dengan hati mengurus ibunya yang kena stroke. Dia setiap pagi membawa berjemur berjalan dengan sukacita dan gembira. Dan dia mengatakan betapa indahnya saya bisa melayani ibu saya. Eh ketika uangnya tabungan sudah habis tiba-tiba dia dipanggil temannya untuk bekerja di perusahaannya. Dan dia persis saat dia membutuhkan uang itu dia mendapatkan pekerjaan. Dan dengan gaji ternyata jauh lebih besar dan lebih baik daripada sebelumnya. Dan dia berkata Tuhan sekarang aku tahu maksudmu mengapa engkau mengizinkan aku menganggur berapa bulan ternyata supaya aku punya waktu untuk melayani menolong ibu saya yang kena stroke yang mungkin selama ini saya apekan. ketika saya melakukan apa yang kau maksud Tuhan ternyata engkau memenuhi apa yang kuperlukan. Tuhan sungguh hebat. Nah ini tadi maka kalau iman kita itu sungguh luar biasa pertama kita pasti mengandalkan Tuhan karena pertolongan kita datang dari Tuhan yang kedua pasti kita ini penuh punya hati yang penuh belas kasihan yang ketiga pasti keluarga rumahmu lebih kuat enggak ada kata cerai tapi yang ada adalah cinta tidak ada lagi kata-kata makian yang adalah lagu pujian dan penyembahan di dalam rumahmu pendek kata kalau iman kita kuat jangkar iman kita kuat pasti hidup kita bahagia dipenuhi dengan damai dan suka cita Tuhan memberkati kita semuanya terima kasih Terima kasih telah menonton!